Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami harus sudah maaf Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara mendaftar aktifasi akun Dan buat paspres dan tangan elektronik Kementerian Agama untuk Sakti 2023 Langsung saja teman-teman coba kita bahas Dan kita praktikan caranya Ada pun yang wajib didaptarkan terkait TTE di Sakti ini Yang pertama KPA Yang kedua PPK Yang ketiga PPSPM Yang keempat Bandahara Bisa Bandahara Pengeluaran atau Bandahara Penerimaan Untuk kisih-kisihnya secara singkatnya Kurang lebihnya seperti ini untuk alurnya Dari registrasi sampai dengan nanti Termbitnya TTE ini Atau buat paspres Oke teman-teman coba kita praktikan Langkah pertama Registrasi atau daftar TTE Untuk alamat daftar TTE nya teman-teman Silahkan nanti kunjungi HTTPS TTE.KEMANAK.GO.ID Coba kita langsung akses teman-teman Di sini Di sini untuk informasi atau pengumuman Bisa dibaca atau ditutup saja Bagian bawah tinggal dijalankan teman-teman ini Klik tutup Kita langsung ke daftar teman-teman Jika belum punya akun Oke teman-teman di sini Yang pertama yang diisi Pengumumnya atau formulirnya Status kepegawaian Silahkan disesuaikan Jika ASN Pilih ASN Nanti masukkan NIP Teman-teman di sini Masukkan NIP Tinggal klik Cik NIP Masukkan nomor induk kependudukan Kata sandi teman-teman Di sini ada Informasi Cara membuat kata sandi Silahkan ikuti Minimal nomor aktor Ulangi kata sandi Alamat Suri atau email KEMANAK Jadi domainnya teman-teman Di sini Domain It.KEMANAK.GOOD.ID Untuk emailnya Pastikan juga Emailnya aktif teman-teman Karena untuk informasi Dan Notifikasi lainnya Dari BSCMI Akan dikirim ke email Yang kita dapatkan di sini Jadi pastikan aktif Teman-teman Untuk cik email KEMANAK Jika teman-teman Lupa atau tidak tahu caranya Ada di video kami Di bawah di skripsi video ini Kami cantumkan linknya Terkait email Domain KEMANAK ini Untuk tantangan teman-teman Silahkan nanti Dimasukkan Minimal Maksimal Maksimal 250 KB Untuk ukurannya Bisa pinji GPG atau GPIG KTP juga sama teman-teman Maksimal 250 KB Pairnya bisa GPG PNG Dan GPIG Surat rekomendasi Di sini Tipenya PDIP Maksimal 400 KB Untuk surat rekomendasi ini Teman-teman Kami jelaskan sedikit Khusus Kita coba Ini teman-teman Khusus untuk surat rekomendasi Ada yang dibuatkan Dienkomendasikan Dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Ada juga yang Dengkan Kanwil Provinsi Untuk kami Semuanya menggunakan Kepala Madrasah Saja Dan semuanya Dinyatakan lulus Perifikasi oleh sistem Nanti silahkan Teman-teman Dicoba Menggunakan Apa Dan Kepala Kemenang Atau Kanwil Atau yang lainnya Dan kami tadi Cuma menggunakan Kepala Madrasah Saja Untuk rekomendasinya Dan dinyatakan lulus Untuk berhormatnya Teman-teman Nanti bisa We are kami Jika ingin Melihat formatnya Teman-teman Untuk format Rekomendasi Yang dari Kepala Oke Coba kita Kembali Teman-teman Ke Prom pendaptaran Setelah semuanya Diisi Teman-teman Tinggal klik Nanti Deptar Dan kami Tekankan tadi Pastikan Untuk alamat email Ini teman-teman Aktif Teman-teman Dan jangan ada Nanti Kesalahan Dalam menuliskan Alamat email Nanti akan terbaca Tidak Terdaftar Atau merah Emailnya Backspasinya Nanti perhatikan Teman-teman Untuk alamat email Spasinya Atau yang lainnya Jangan sampai Terdakspasi Atau apa Nanti tidak bisa Dilanjutkan Klik Daptar Oke Setelah itu Teman-teman Tinggal klik Daptar Oke Teman-teman Kita lanjutkan Setelah klik Daptar tadi Silahkan Nanti Coba Tis login Terlebih dahulu Teman-teman Di TTL Kemenangnya Masukkan Nip Beserta Password Yang dibuat Tadi Teman-teman Tinggal klik Masuk Teman-teman Pastikan Passwordnya Jangan sampai Lupa Oke Teman-teman Di sini Statusnya Di tempat kami Yang kami cintuhkan Sudah lulus Perifikasi Nanti Nanti Teman-teman Status awalnya Menunggu Perifikasi Untuk Berapa Lama Menunggu Perifikasi Sampai Dengan lulus Perifikasi Atau gagal Perifikasi Tergantung Nanti Admin Sistem Melakukan Perifikasi Paling cepat Teman-teman Biasanya Sekitar 30 menit Atau 1 jam Atau Bahkan Lebih Jadi Tergantung Tadi Si admin Melakukan Perifikasi Trafiknya Tinggi Atau Lagi Banyak Yang Melakukan Pendetangan Intinya Nanti Silahkan Dicek Secara Bengkala Cik Apakah Statusnya Sudah Lulus Atau Belum Jika Sudah Lulus Perifikasi Sampai Ini Langkah Berikutnya Tinggal Kita Cik Ke Email Kemenak Yang Kita Daptarkan Tadi Untuk Melakukan Klik Aktivasi Akun Cik Terlebih Apakah Ada Notifikasinya Di Email Kemenak Tadi Login Saja Di Alamat Mail. Kemenak Silahkan Masukkan Username Dan Password Ingat Teman Ini Username Dan Password Untuk Email Kemenak Jika Teman Lupa Ada Video Kami Terkait Masalah Reset Password Mail Kemenak Ini Oke Oke Kita Akinkan Teman Silahkan Nanti Cik Di Email Kemenak Apakah Sudah Ada Notifikasi Aktivasi Akun Seperti Ini Dari BIS MI Jika Ada Teman Teman Silahkan Diklik Notifikasinya Dibuka Oke Tinggal Klik Tautan Aktivasi Akun Atau Yang Di Bawah Nya Teman Kami Contohkan Yang Ini Saya Aktivasi Akun Kita Klik Ditunggu Sampai Dengan Muncul Prom Isian Aktivasi Biasanya Sedikit Lambat Atau Tergantung Jengannya Bisa Cepat Bisa Lambat Ditunggu Saja Jika Gagal Coba Diklik Replace Diulangi Oke Tadi Silahkan Diulang Atau Klik Tautan Di Bawahnya Sampai Muncul Isian Seperti Ini Yang Pertama Disini Ada Isian Data Diri Terlebih Dahulu Yang Diisi Nama Lengkap Untuk Email Sudah Tergantung Abu Tidak Bisa Diubah Lagi Nik Berserta Nomor Telepon Untuk Nama Lengkap Pastikan Sesuai Dengan Yang Tergantung Pada KTP Kita Klik Next Oke Kita Lanjutkan Disini Pilihannya Silahkan Disesuaikan Status Pegawaian Bersangkutan ASN Dan Polri Selain ASN Dan Penyidik Polri Untuk Lainnya Jika ASN Lalu Pilih ASN Dan Polri Ini Lanjut Masukkan Nip Disini Setelah itu Tinggal Klik Cik Nip Disini Jika Gagak Dalam Lakukan Cik Nip Biasanya Terkait Dengan Data My SA PK BKN Silahkan Nanti Dilihat Di My SK BKN 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 Bagaimana Disitu Terkait Dengan Cik Disini Jika Ada Kesalahan Data Gagak Biasanya Kaitannya Dengan My SA BKN Untuk Unit Organisasi Bisa Dimebat Jika Salah Pengopensi Jika Salah Juga Bisa Disesuaikan Jabatan Bisa Dimebat Jika Mengalami Kesalahan Karena Ini Otomatis Muncul Satu Tinggal Kita Klik Next Oke Teman Disini Kita Akan Melanjutkan Ambil Foto Diri Caranya Bisa Dilihat Disini Cara Pengambilan Foto Nanti Silahkan Diambil Fotonya Klik Disini Aktif Aktifkan Kamera Hingga Klik Ambil Foto Tadi Baca Persangatannya Bagaimana Posisinya Ini Kami Contohkan Saya Ambil Foto Klik Simpan Untuk Diulangi Silahkan Nanti Diulangi Oke Nanti Silahkan Dibaca Cara Pengambilan Fotonya Disini Bagaimana Posisi Yang Pas Dan Tepat Jika Sudah Tepat Nanti Tinggal Klik Ini Ini Dengan Melakukan Pendidikan Ini Kamu Telah Menyetujui Kebijakan Verifikasi Disini Silahkan Bisa Dilihat Kebijakan Verifikasinya Bisa Juga Diklik Perjanjian Juga Untuk Dibaca Dan Dipahami Langkah Terakhir Untuk Aktifasi Tinggal Klik Submit Ini Klik Submit Mohon maaf Ini Kami Tidak Bisa Lanjutkan Karena Terkait Foto Ini Yang Kami Daptarkan Kepala Madenasa Kami Bukan Dian Kami Jadi Mohon maaf Ini Kami Tidak Bisa Lanjutkan Untuk Masalah Submit Nanti Setelah Dilakukan Submit Disini Cik Lagi Di Email Kemenang Yang Tidak Tadi Ini Kami Biarkan Sampai Disini Terlebih dahulu Nanti Silahkan Nanti Dicik Di Email Kemenang Kami Lanjutkan Dengan Kisih-kisihnya Saja Oke Tadi Sampai Disini Puto Selfie Tidak Setujuan Nanti 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 Lagi Aktifasi Di Email Kemenang Sebanyak Dua Notifikasi Tidak Tidak Pertama Ada Notifikasi Akun Untuk Login Nanti Silahkan Dibuka Untuk Notifikasi Akun Login Ke BSME .bssn.go.id Ini Untuk Login Dan Yang Kedua Ada Notifikasi Buat Passpress 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 Berfungsi Sebagai Pengaman Paya Sektifikat Elektronik Yang Dapat Dibuat Caya Bebas Dengan Karakter Apapun Oleh PKP Sendirinya Atau Pengwakilan Saat Meminta Sektifikat Elektronik Untuk Buat Passpress Klik Tautan Di Link Email Kemenang Yang Kita Datangkan Tadi Silahkan Diklik Saja Sama Saja Dengan Aktifasi Tadi Caranya Sangat Mudah Untuk Buat Passpress Dan Jika Sudah Setuju Tinggal Klik Setuju Untuk Perjadian Atau Persahatannya Tinggal Klik Setuju Saja Setelah itu Tinggal Klik Buat Passpress Lalu Cik kembali Di email Pastikan Ada Notifikasi Pemberitahuan Telah Terbit T.T.E Jadi Setelah Kita Klik Buat Passpress Pastikan Nanti Di email Ada Notifikasi Pemberitahuan Telah Terbit Untuk Passpress Ini Hati-hati Harus Ingat Benar Nanti Untuk Melakukan Pemberitahuan Di Saktinya Untuk Masukkan Kode Passpress Jadi Untuk Disakti Setelah Buat Passpress Berhasil Dengan Adanya Pemberitahuan Di email Tadi Telah Terbit Otomatis Status Disaktinya Juga Akan Teregistrasi Ikut Aktif Untuk T.T.E Jika Khusus Kementerian Agama Kemenang Yang Mengalami Masalah Silahkan Gabung Link W.A. Group Di bawah Ini Kami Untuk Kemenang T.T.E Kemenang Oke Seperti itu Secara singkatnya Nanti silahkan Dicek Semua Notifikasi Masuk Ke email Yang kita Daptarkan Tadi T.T.E Untuk Membuat Passpress Dan Akun Untuk Akun Tinggal Ikuti Saja Sandinya Yang Telah Dikirim Tadi Oleh BSME Nanti Nanti Tinggal Login Saja Disini Nanti Bisa Juga Dimubah Untuk Password Login Nanti Nanti Login Disini Nanti Kita Login Disini Untuk BSME Tidak Klik Masuk Jika Sudah Buat Passpress Dan Sudah Ada Akun Tadi Tinggal Login Saja Disini Tidak Menggunakan username Atau Email Pasword Yang Sudah Dibuat Tadi Saat Aktifasi Akun Nanti Nanti Dikirim Link Aktifasi Untuk Login Juga Dengan Password Tadi Dua Notifikasi Oke Tidak Mohon maaf Jika penyelesaannya Sedikit cepat Karena Begitu banyak Kesibukan Yang kami Jalankan Mohon maaf Jika ada penyelesaannya Kurang tepat Atau ada yang Keliru Dalam penyampaian kami Semoga Nenfaatnya Akhir kata Bila Taufiq Waidah Assalamualaikum Terima kasih